Assalamualaikum sahabat muslim. Inilah kisah lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar. Pada suatu hari, Mariam terkejut. Dia melihat seorang pria yang berdiri di dekatnya. Dan pria tersebut tak lain adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ujar malaikat Jibril. Bagaimana bisa bagiku untuk mendapatkan seorang anak laki-laki sedangkan tidak ada seorangpun yang menyentuhku dan aku bukan pula seorang pesina, jawab Mariam. Dan kemudian Allah berfirman dengan perantara Jibril. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, Jadilah, lalu jadilah dia, Quran Surat Ali Imran, ayat 42-47. Tak selang beberapa lama, Mariam pun kemudian hamil. Ketika kandungan mulai semakin besar, orang pertama yang mengetahui hal tersebut adalah Yusuf bin Yaqub an-Najjar. Dan Siti Mariam pun pada saat itu mendapat tuduhan dan cacian atas kehamilan tanpa suami. Betapa malu dan susahnya Mariam tiadalah dapat digambarkan, karena setiap hari diperolokkan setiap orang, dan dituduhnya sebagai pelacur rendah, padahal dia merasa tidak ada satupun lelaki menyentuh tubuhnya. Karena Siti Mariam tidak tahan menghadapi caci maki dan ejekan masyarakat di sekitarnya, akhirnya menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia pun menjauhkan diri dari kaumnya itu ke arah timur tanpa ditemani seorang pun, dalam puncak penderitaan akan melahirkan anak laki-laki tanpa dibantu satu manusia pun. Akhirnya dalam keadaan sakit, Lemah dan letih yang amat sangat, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya pertolongan dan karunianya berupa terbitnya mata air di sebelahnya. Dan pohon kurma pun bergoyang sehingga berjatuhan buahnya yang masak-masak. Setelah lewat beberapa hari dan badannya pun bertambah kuat. Maka digendomnya bayi yang kecil mungil pulang ke rumahnya, namun sekali lagi kaumnya pun tetap menyambutnya dengan cemohan dan ejekan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan melalui Isa kecil yang menjawab ejekan. Atas izin Allah, Isa al-Masih tiba-tiba berbicara sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sesumbuhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, Quran Surat Maryam, ayat 30. Semoga bermanfaat.